Saya mau panggil Mbak Novia, apakah sudah siap? Bagi teman-teman, mari kita simak presentasi dari Mbak Novia Adi Masaputri, mahasiswa yang kudus, yang berjudul Paradigma Ham terkait implikasi pernikahan ini pada masyarakat. Silahkan Mbak Novia Wadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Paradigma Ham terkait implikasi pernikahan dini pada masyarakat adat. Ini bukan diwisitkan kepada masyarakat adat, tapi masyarakat yang lebih ke adat-adat. Oke, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Adi Masaputri dari IAIN Kudus. Kebetulan saya juga mahasiswa baru dari IAIN Kudus, jadi mohon untuk arahan dan bimbingannya dari kalian semuanya. Kiranya banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi pada siang hari ini. Untuk pengertian secara umumnya, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga. Sehingga, saya itu mirip sekali melihat daerah-daerah sekitar saya yang melakukan pernikahan dini karena emang mereka ingin sendiri atau emang karena keluarganya, saya itu masih dalam tahap proses untuk menggali informasinya. Dan untuk itu, remaja itu sendiri yaitu adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak kedewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di semua bidang dalam kehidupannya. Entah itu dari segi fisik maupun segi mental dan pemikirannya. Pernikahan dini yang sering dilakukan pada daerah sekitar saya itu sehingga melibatkan banyak pertentangan-pertentangan pada pasca pernikahan dini itu dilakukan. Ini ada alasan terjadinya pernikahan dini di bawah umur, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang mentelatar belakangi pernikahan tersebut. Untuk faktor internanya yaitu berkaitan dengan tingkat pemahaman seseorang akan mempengaruhi perilaku dalam berbuat. Ini berdasarkan mindset yang saya peroleh dari teman saya sendiri yang melakukan pernikahan dini, karena mereka itu memang menginginkan pernikahan dini karena mereka dari kalangan broken home yang sama sekali tidak ada tunjangan dari mereka yang membuat mereka itu merasa terpojok untuk melakukan pernikahan dini. Bahkan orang tuanya saja merestui hal itu. Mengapa dia tidak melakukannya? Itu yang dipikirkan dari seorang teman saya itu. Ini sedikit cerita saja. Teman saya itu kemarin tak tanyain. Seperti ini. Kok kamu bisa-bisanya melakukan hal itu? Kan tidak sesuai dengan undang-undang. Dia menjawab seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, ngapain kalau aku tidak jadi beban keluarga? Ya, mending aku nikah saja. Bisa ada yang membiayai. Padahal sesungguhnya kalau mereka melakukan pernikahan dini, jika dia juga menjadi beban kalau dia tidak memiliki pekerjaan. Dan apalagi banyak juga faktor-faktor yang lain yang akan menumbuhkan dalam keluarganya itu sedikit kontroversi sekali. Seperti bidang ekonominya yang mungkin dari pihak laki-lakinya belum siap ataupun dari pihak perempuannya yang kadang sedikit labil seperti itu. Untuk faktor eksternalnya, yaitu faktor yang melantar belakilnya terjadinya pernikahan dibutuhnya itu melikuti faktor budaya, ekonomi, agama, pendidikan, dan teknologi. Untuk faktor budayanya, itu memang sudah menumbuh di apa ya? Dari masyarakatnya itu sudah turun-menurun melakukan hal tersebut. Contoh misalnya seperti ini. Dalam keluarga si A, dulunya ibunya juga melakukan pernikahan dini sehingga turun-temurun dari anaknya untuk melakukan pernikahan dini dan parahnya lagi dan lebih mirisnya lagi. Kenapa mereka sebagai orang tua itu merestui hubungan itu? Padahal itu tidak sesuai dengan undang-undang dan akan anaknya itu juga akan terkena masalah-masalah yang terjadi saat melakukan pernikahan dini. Untuk faktor ekonominya sudah lebih jelas. Karena mungkin tidak ada kesiapannya dari keluarga mereka berdua. Untuk faktor agama itu kan gimana ya? Dalam undang-undang agama ya itu juga tidak mendapatkan surat nikah. Jadi karena itu mereka hanya cuma melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan sehingga dengan syarat negara itu tidak sesuai. Dalam hal pendidikannya, kalau pendidikan misalnya mereka melakukan pernikahan dini maka itu berarti kadang mereka itu diakibatkan dari akibatnya putus sekolah. Mengapa seperti itu? Kebanyakan teman-teman saya yang melakukan pernikahan dini itu karena putus sekolah dan dia tidak tahu mau ngapain. Sehingga dia itu membebankan semuanya kepada suaminya dan memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Dan untuk teknologinya, karena memang mereka kurang memadai dalam teknologi karena memang agak masyarakat yang keterbelakangan dari teknologi sehingga mereka tidak tahu informasi bahayanya mengenai pernikahan dini tersebut. Oke, next slide. Baik, langsung saja kepada dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu dari segi fisik, ada juga segi fisik, segi mental, segi kesehatan, dan segi pendidikan. Mohon maaf, itu tulisannya belum saya hapus. Untuk itu saya jelaskan saja. Untuk dari segi fisik, biasanya itu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Di mana seorang yang tersebut, misalnya seorang laki-lakinya itu harus diwajibkan bekerja keras untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Karena seorang lelaki itu jika sudah berumah tangga harus memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Kemudian jika seorang perempuannya juga melakukan perkawinan di bawah umur, itu akan hamil misalnya. Maka dari segi medis pun belum mampu untuk menanggung kehamilan tersebut dan dapat menimbulkan gangguan pada kehamilannya. Itu kan sangat berbahaya sekali dalam dampak perkawinan dari mereka berdua yang mereka belum pikirkan sampai sekarang. Untuk dari segi mentalnya, mental dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur itu biasanya akan naik turun, sehingga lebih labil dan terjadinya ketidakstabilan di antara keduanya. Entah dari yang pihak laki-laki maupun perempuannya itu mereka akan lebih cenderung ke sering tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya diharap-harapkan dari mereka berdua. Kalau dari segi sehatan, tentu mereka sangat rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak pada saat kehamilan. Maka wanita di bawah umur itu tidak ideal untuk melakukan kehamilan. Jadi kalau dari kesehatan pihak laki-laki, mereka akan contoh harus memaksakan diri bekerja keras dan suatu kesehatan yang dipaksakan, itu juga akan tidak baik untuk kesehatan diri sendiri, maka dia akan sering sakit-sakitan, ataupun mereka akan lebih rendah dalam kesehatannya. Terus ada dari segi kelangsungan rumah tangga. Kalau emang dari segi kelangsungan rumah tangganya, memang kedewasaan dari mereka berdua itu emang belum sesuai. Kalau dari segi pendidikannya, tadi saya sudah menjelaskan karena emang banyak yang dari mereka yang putus sekolah sehingga memutuskan untuk menikah, ataupun emang kalau cara kasarannya itu mereka kebablasan untuk melakukan hal seperti itu, sehingga mereka harus dimenikah, didikahkan dari orang tua mereka agar sang bayi juga mendapatkan hak ayahnya. Terus ada juga dampak terhadap suami istri. Itu juga sudah pasti ada dampaknya dalam perkawinan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dampak itu diperkenalkan memiliki keegoisan yang tinggi di antara mereka. Dari tadi saya sudah menjelaskan karena itu memang ketidakstabilan mental di antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pernikahan diri. Selanjutnya ada dampak terhadap anak-anaknya. Dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat adanya masyarakat atau pasangan yang menikah di bawah umur tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi perkawinannya juga berdampak pada anak-anaknya karena wanita yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 20 tahun atau biasanya yang saya temui itu banyakan pada usia 17 tahun. Apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kehamilannya terus juga keharmonisan kepada rumah tangga itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perceraian. Sehingga pada saat melakukan perceraian, mereka sendiri tidak bisa dibungkiri kenapa mereka menikah dan akhirnya bercerai. Itu kan suatu hal yang sangat disayangkan sekali. bukan disayangkan sekali, tapi karena kenapa mereka itu tidak menunggu waktu yang tepat saja untuk melakukan pernikahan karena kan memang sudah tahu pernikahan itu dampaknya apa saja. Terus juga ada dampak terhadap masing-masing keluarga, yaitu kedua belah pihak keluarga dari pasangan tersebut. ketidakharmonisan yang terjadi di antara pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tersebut, itu terjadinya perceraian dan meninggalkan ketidakharmonisan keluarga di antara keduanya. Perceraian diakibatkan, dikarenakan karena adanya perselisian yang tidak kunjung selesai di antara keduanya, juga muncul berilingan karena tidak lahirnya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya, jadi sehingga dalam kedua keluarga orang tua itu juga akan melangsungkan atau emang sudah terjadi ketidakharmonisan dari kedua belah keluarga yang dari pihak ibu dan ayahnya. Sehingga dapat tidak dipengaruhi, itu sangat berbahaya sekali. Ini ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk minimalisir perkawinan anak di bawah umur, yaitu satu, dapat dilakukannya penyeluhan secara rutin kepada para remaja agar tidak memiliki keinginan atau keadaan mendesak untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan cara yang seperti itu, maka mungkin akan, seorang itu akan terpengaruh untuk tidak melakukan pernikahan dini. Untuk yang kedua, melakukan penyampaian nasihat-nasihat keagamaan seperti di acara wali matul urus, ataupun pengajian pada umumnya yang dapat disampaikan berupa peringatan sehingga pihak dari agama atau nasihat-nasihat itu dapat diterima walaupun secara halus dan itu mungkin mengurangi pemikiran mereka untuk melakukan pernikahan dini. Yang ketiga, dapat dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan yang diselesaikan dalam UU nomor 1 tahun 1974 dengan cara-cara yang sangat tidak mudah, dengan syarat-syarat pernikahan yang seharusnya bukan dilakukan di bawah 19 tahun. Terus juga ada yang keempat, dapat dilakukan pertegasan selaketekatan dalam syarat-syarat pengajuan pernikahan bagi jalan mempelai pria dan jalan mempelai wanita. Seharusnya dalam hal ini, pihak pemerintah itu lebih menekankan undang-undangnya yang seharusnya tidak ada dispensasi nikah karena itu dapat menambah menambah ukuran pernikahan dini pada masyarakat adat bukan pada masyarakat adat juga, masyarakat umum yang berada di Indonesia. Untuk yang terakhir nomor 5, kedua calon mempelai itu menerjakan percanaan perkahwinan ke AUA setepat untuk melaksanakan adat. Ketika hal ini dapat dilakukan maksimal hamil 10 dari wakil yang akan dilaksanakan nikah, itu mereka harus semaksimal mungkin menghindari hal tersebut supaya dari pihak mereka untuk tidak melakukan dispensasi nikah ini saya membutuhkan dirakat masyarakat setempat untuk menyongsung tidak ada terjadinya pernikahan dini yang seharusnya tidak terjadi di dalam masyarakat tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Mbak Anofia sudah sharing penelitian dan pemikirannya kepada kami semua di sini. Oke, jadi memang ini ya tadi saya mau nge-highlight sedikit saja. Ini masyarakat adat yang dimaksud tuh bukan masyarakat adat yang seperti tadi dipaparkan oleh Bang Riko ya. Jadi ini kalau tadi Mbak Anofia bilang adat-adatan. Gitu ya Mbak ya. Terus kemudian memang pernikahan ini masih banyak sekali terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya tidak hanya di Indonesia yang mana banyak sekali ada faktor internal ada faktor eksternalnya mulai dari soal tingkat pemahaman kemudian juga budaya yang diadopsi budaya yang ada di sekitarnya ekonomi, agama, sampai dengan pendidikan dan teknologi banyak sekali masalah itu juga termasuk persoalan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual adanya risiko kehamilan kemudian terjadinya KDRT selain dampak-dampak yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anofia. Kemudian pencegahannya mungkin saya coba sorot bahwa perlu adanya penguatan payung hukum yang lebih konkret ya. Jadi misalnya ada syarat-syarat untuk pengajuan pernikahan yang mungkin lebih rigid karena kalau tahu saya sekarang masih kalau sudah ada izin dari orang tua itu diperbolehkan. Jadi termasuk perlu perang KUA dalam melakukan pencegahan-pencegahan pernikahan dini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!